Mega Janji Bawa Juara Red Spark Kohejin Akui Semua Pemain Percaya Pada Mega Kapten Red Spark Berbicara Mega Ubang Main Sekambi Kebangkitan Daejeon Jungkwangjang Red Spark Pada Liga Voli Korea 2023-2024 Benar Adanya Catatan Penting Di Masa Lalu Berpeluang Besar Untuk Terulang Atmosfer Positif Terasa Dalam Skuad Daejeon Jungkwangjang Red Spark Menyusul Laju Kuat Yang Berhasil Mereka Ciptakan Pada Liga Voli Korea Bustin Ini Setelah Menjadi Abu Karena Cuma Menang Satu Kali Dari Enam Laga Di Putaran Kedua Red Spark Pelan Tapi Pasti Terlahir Kembali Untuk Menghidupkan Mimpi Lama Yang Belum Terwujud Back Playoff Yang Pertama Di Liga Voli Korea Setelah 7 Tahun Lamanya Kini Berada Di Hadapan Megawati Hanges Tri Pertiwi Dan Kawan-Kawan Setelah Keluar Dari Krisis Setelah Nyaris Tergusur Ke Zona Terbawah Red Spark Merengsek Ke Peringkat Tika Besar Dan Bahkan Menjauhkan Diri Dari Kejaran Para Rival Kepercayaan Diri Yang Didapatkan Red Spark Saat Ini Membutuhkan Perjuangan Yang Panjang Dari Semua Elemen Tim Yang Berada Di Dalamnya Bangkitnya Kemampuan Semua Pemain Hingga Mengubah Status Tim Medioker Menjadi Tim Kuat Dirasakan Squad Red Spark Dalam 15 Laga Sejak Putaran Keempat Dimulai Hingga Putaran Keenam Berlangsung Setengah Jalan Red Spark Cuma Kalah Tiga Kali Dan Tak Terkalahkan Dalam Enam Laga Terakhir Ditambah Dengan 7 Kemenangan Yang Dirai Sepanjang Tiga Putaran Pertama Red Spark Kini Telah Mengemal 19 Kemenangan Busim Ini Khususnya Kohejin Yang Merasakan Betul Kemampuan Megawati Membuat Mental Pemain Red Spark Sangat Berubah Karena Para Pemain Melihat Latihan Keras Megawati Selaba Ini Mega Selalu Memberikan Warna Tersendiri Di Semua Laga Yang Sudah Dijalani Meski Masih Terjadi Error Saat Servis Namun Jika Dihitung Semuanya Mega Tetap Menjadi Pemain Yang Paling Menonjol Selalu Menampilkan Permainan Yang Maksimal Membuat Semua Pemain Juga Ikut Merasakan Atmosfer Yang Dirasakan Megawati Hasilnya Megawati Berhasil Memberikan Permainan Terbaik Yang Bersama Para Pemain Red Spark Dan Juara Bukan Menjadi Angan-angan Lagi Sekarang Kapten Red Spark Juga Mengakui Mega Memang Membawa Kebangkitan Besar Di Squad Red Spark Itu Sudah Pernah Diungkapkan Lisa Young Desember Lalu Setelah Red Spark Mampu Mengalahkan IWK Altos Mega Memang Memang Mampu Menanggung Beban Berat Ini Saat Tim Kalah Ia Terus Saja Dikritik Namun Saat Ini Ia Sudah Membuktikannya Ungkap Ko Heijin Di Saat Semua Pemain Sudah Pesimis Di Musim Ini Namun Mega Memberikan Harapan Bagi Semua Tim Saat Dirinya Mampu Bermain Baik Dan Bangkit Dari Rentetan Kekalahan Di Ronde Kedua Dan Ketiga Tutur Lisa Young Nah Menurut Kalian Apakah Megawati Akan Membawa Red Spark Ke Puncak Tertinggi Di V League Musim Ini? Yuk Berikan Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Gesang Bersi Akan Membawa Red Carat Akan Membawa Red Spark Ke Puncak Terگal Terima Sudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati